Setelah timeline X-Men di-reset di film sebelumnya, sekarang waktunya kita memasuki timeline baru X-Men yang kembali dilanjutkan di film ini. Jadi tidak perlu lagi memikirkan atau mengingat trilogi X-Men terdahulu. Ke rumah Soraya, beli chips. Ini dia X-Men Apocalypse, varian, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini kembali disutradarai oleh Bryan Singer, dirilis pada tahun 2016 dan mengambil latar waktu pada tahun 1983. Kembali dibintangi oleh James McAvoy sebagai Charles Xavier alias Profesor X, Michael Fashbender sebagai Eric Lancer alias Magneto, Jennifer Lawrence sebagai Raven Darkholm alias Mystique, Oscar Isaac sebagai Anne Sabahnur alias Apocalypse, Nicholas Holt sebagai Hank McCoy alias Beast, Ross Byrne sebagai Moira McTaggart, Sophie Turner sebagai Jean Grey alias Phoenix, Ty Sheridan sebagai Scott Summers alias Cyclops, Evan Peters sebagai Peter Maximoff, Alexander Sheep sebagai Ororo Mondro, serta jangan lupakan ada penampilan cameo dari Hugh Jackman sebagai Wolverine. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini. Dahulu kala, pada tahun 3600 sebelum masehi, Anne Sabahnur memimpin zaman Mesir kuno. Dia adalah mutant yang sangat kuat, namun tubuhnya sudah semakin tua. Tubuh Anne Sabahnur lalu dipindahkan oleh The Fort Horseman, dengan pengawalan ketat, sementara penduduk menyembah dan mengagungkan namanya selayaknya dewa. Empat penunggang kuda ini terdiri dari Death, Famine, Pestilence, dan War. Anne Sabahnur di sini akan menjalani proses pemindahan kesadaran ke tubuh mutant muda lainnya, yang memiliki kemampuan penyembuhan regeneratif. Ketika penutup puncak piramida dibuka, sinar matahari akhirnya mengaktifkan dan memulai pemindahan kesadaran. Rupanya, para pengawal Anne Sabahnur malah berhianat dan berencana untuk membunuh Anne Sabahnur ketika proses pemindahannya hampir selesai. The Fort Horseman akhirnya melawan balik para pembelot ketika pilar piramida mulai dihancurkan yang ikut meruntuhkan piramida. Satu persatu, The Fort Horseman tewas tertimpa reruntuhan tak terkecuali Death setelah menyelamatkan Anne Sabahnur dengan memberinya perisai pelindung hingga memungkinkan proses transfer kesadarannya tetap berlangsung. Sayangnya, Anne Sabahnur tetap terjebak di reruntuhan karena sudah tidak lagi mendapatkan pasokan sinar matahari yang dibutuhkan untuk membangkitkannya di tubuh barunya. Opening credit title lalu membawa kita ke Ohio pada tahun 1983. Di sebuah kelas sekolah menengah, di kelasnya para siswa sedang menerima materi sejarah peristiwa ketika Eric Lancer alias Magneto menyerang presiden dan Raven Darkholm alias Mystique dianggap sebagai pahlawan. Scott Summers mengeluhkan matanya yang terasa sakit yang malah disalah artikan oleh teman sekelasnya dengan menggoda cewek yang diklaim pacarnya dengan mengedipkan mata. Scott lalu ke toilet dan dibuntuti oleh teman kelasnya tadi yang malah mengancam akan mengajarnya. Amarah Scott akhirnya meledak, membuka matanya dan mengempas temannya dengan optik blast yang tak terkendali hingga menyebabkan kerusakan signifikan di ruangan toilet. Aku tahu kau ada di sini. Di Berlin Barat, di sebuah arena pertarungan mutant, Angel berhasil mengalahkan Blob dan bersiap menghadapi penantang lainnya yang adalah Kurt Wagner alias Nightcrawler yang masih polos. Nightcrawler berusaha kabur dengan berteleportasi namun terhalang oleh pelindung arena yang bermuatan listrik tegangan tinggi. Raven yang menyusup ke lokasi tersebut mengelabui pengawal dan berusaha mematikan aliran listrik pembatas arena. Nightcrawler akhirnya berhasil mengalahkan Angel dan membuat sebelah sayapnya terluka terkena sengatan listrik. Dengan bantuan Raven, Nightcrawler akhirnya berhasil kabur meninggalkan kekacauan yang terjadi di arena tersebut. Sementara itu di Polandia, Eric Lancer memutuskan untuk melanjutkan hidup seperti manusia biasa dengan nama samaran Hendrik Gorski. Dia bekerja di pengecoran logam dan memiliki seorang istri yang bernama Magda serta seorang putri yang bernama Nina. Beralih ke rumah Scott Summers, Alex Summers alias Hayvok memutuskan untuk membawa adiknya itu ke Xavier School for Gifted Youngsters untuk melatih kekuatannya. Tanpa sengaja, Scott berkenalan dengan Jean Grey, salah satu murid baru yang juga masih dilatih untuk menggunakan kekuatannya. Alex selalu mengenalkan Scott ke Hank McCoy yang sekarang menjadi guru dan menemui Charles Xavier alias Profesor X. Setelah mengobservasi kekuatan Scott, Charles pun secara resmi menerima Scott sebagai siswanya. Kembali ke Mesir, Moira McTaggart, seorang arkeolog sekaligus agensi CIA menemukan ruangan bawah tanah tersembunyi yang ternyata merupakan tempat sejumlah warga Mesir memuja En Sabah Nur yang tubuhnya terjebak di bawah reruntuhan. McTaggart ceroboh tidak menutup kembali pintu masuk menuju ruangan bawah tanah hingga memungkinkan cahaya matahari merembes masuk dan kembali mengaktifkan mesin pemindahan kesadaran En Sabah Nur. Benar saja, En Sabah Nur akhirnya bangkit dalam tubuh barunya dan mengadopsi nama Apocalypse. Para pengikut dan penyembahnya di era modern ini akhirnya terkubur oleh ledakan yang ditimbulkan dari kebangkitannya sementara McTaggart berhasil menyelamatkan diri. Ledakan tersebut memicu gempa bumi yang dapat dirasakan di sebagian besar benua Eropa termasuk di tempat kerja Eric yang membuat sebuah tong besar berisi logam cair panas terjatuh dan hampir saja menimpa rekan kerjanya. Secara spontan, Eric menyelamatkan rekan kerjanya tersebut dengan kekuatannya yang malah terlihat oleh sejumlah rekan kerja lainnya. Gempa ini juga sampai di Xavier School dan di saat yang sama Jean Grey mendapatkan mimpi kehancuran dunia yang membuatnya kehilangan kendali kekuatan. Charles dengan susah payah mencoba mengendalikan kekuatan Jean dan berusaha untuk menenangkannya. Menggunakan cerebro, Charles akhirnya menemukan titik epicentrum gempa di Mesir dan tanpa sengaja ternyata melihat Moira McTaggart kembali. Di Polandia, Eric bergegas membawa keluarganya pindah setelah penyamarannya terungkap. Magda malah tidak menemukan Nina di kamarnya yang ternyata telah ditahan oleh petugas setempat. Mereka memaksa Eric mengakui insiden di pabrik dan mengakui bahwa dia adalah Magneto. Eric pun menyerahkan diri dengan syarat anaknya Nina dilepaskan. Tidak tega melihat ayahnya ditahan, Nina meronta hingga terungkap kalau ternyata dia juga memiliki Gen Mutant yang membuat sekawanan burung menyerang petugas. Karena panik dan kehilangan konsentrasi, seorang petugas tidak sengaja melepas busur anak panahnya yang membunuh Nina dan Magda. Kehilangan kesabaran melihat keluarganya tewas, Eric melepaskan kalung anaknya dan menggunakannya sebagai proyektil untuk membunuh semua petugas. Kembali ke Mesir, Apokalips menemui Ororamundur yang kedepatan melakukan aksi pencurian menggunakan kekuatan manipulasi cuacanya. Apokalips selalu tiba untuk menyelamatkannya dan melumpuhkan warga yang berniat untuk menangkap Ororamundur. Charles dan Alex melakukan perjalanan ke Langley di markas CIA untuk menemui Moira McTaggart. McTaggart sendiri tidak mengenali Charles karena Charles memang sudah menghapus memorinya. McTaggart malah terkejut karena Charles tahu aksinya di Mesir yang merupakan misi super rahasia. McTaggart pun menjelaskan bahwa dia sebenarnya sedang menyelidiki sejarah mengenai seorang dewa yang bernama Anne Sabah Nur dan menjelaskan secara rinci mengenai motif dan pengikutnya, yaitu The Fort Horseman yang diberikan kekuatan khusus untuk membantunya menganjurkan apapun yang mereka inginkan. Beralih ke rumah Ororamundur. Melalui televisi, Apokalips mempelajari dunia modern dan sejenak membuatnya bisa beradaptasi dengan cepat. Berdasarkan penglihatannya, Apokalips menentukan bahwa manusia di masa kini sudah tersesat dan dunia harus dibersihkan untuk diselamatkan. Dia lalu meningkatkan kekuatan Ororamundur dan mengadopsi nama alias sebagai Storm dan dia diangkat sebagai Horseman pertama sebagai Famine. Sementara itu, Raven membawa Nightcrawler menemui Kaliban yang membantu mutant lain dengan membuat ID atau paspor palsu. Raven sendiri berniat terbang ke Amerika bersama Nightcrawler menemui Charles untuk memberitahu mengenai penyamaran Eric di lokasi pengasingannya di Polandia yang terbongkar setelah kembali kehilangan keluarga barunya. Di Saviour School, Hank memberikan Scott sebuah kacamata khusus untuk mengontrol kekuatan optik blastnya. Setelah kembali bisa melihat, Scott akhirnya terpesona melihat wajah cantik Jean Grey. Tidak lama kemudian, Raven tiba di Saviour School bersama dengan Nightcrawler. Raven pun memberitahu Hank kalau Eric sudah ditemukan dan kini sedang dalam masalah. Di tempat lain, Apokalips dan Storm berteleportasi ke fasilitas Kaliban di Arran Curtain untuk menemukan mutant yang lebih kuat. Saat akan dibunuh, Kaliban diselamatkan oleh Psylocke. Asistennya dengan balik mengancam Apokalips menggunakan pedang sikisnya. Bukannya marah, Apokalips malah meningkatkan kekuatan Psylocke dan menjadikannya sebagai Horseman kedua, sebagai Pestilence. Psylocke lalu mengajak Apokalips dan Storm untuk merekrut mutant kuat berikutnya, yaitu Angel, di sebuah bekas bangunan. Apokalips lalu mengubah sayap Angel yang sudah rusak menjadi sayap logam metalik dengan bulu berbilah lalu menamainya sebagai Archangel dan diangkat menjadi Horseman ketiga, yaitu Death. Di Polandia, Erik kembali ke pabrik untuk membalas rekan kerja yang telah melaporkan dirinya ke polisi. Tiba-tiba Apokalips, Storm, Psylocke, dan Archangel muncul melalui portal dan dengan sadis, Apokalips membunuh rekan-rekan Erik. Setelah itu, Erik dibawa ke Auschwitz, tempat di mana pertama kali kekuatannya terlihat. Apokalips selalu mendorong Erik untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk memanipulasi logam di perut bumi dan mulai menghancurkan bekas bangunan camp di sekitarnya. Apokalips pun meningkatkan kekuatan Erik sebagai Magneto dan mengangkatnya sebagai Horseman keempat, yaitu War. Di tempat lain, Peter Maximoff, kedapatan oleh ibunya, sedang menyaksikan berita di TV mengenai Magneto, lalu diperingatkan oleh ibunya itu untuk menjauhinya. Sementara, Nightcrawler bersama dengan teman barunya, yaitu Jubilee, Jean, dan Scott sedang asik nongkrong di mall dan menonton film Star Wars Return of the Jedi. Charles dan Alex sendiri membawa Moira McTaggart ke Xavier School, yang tampak tidak asing oleh Moira. Di sana, mereka bertemu dengan Raven dan Hank. Raven mencoba meyakinkan Charles bahwa di luar sana, para mutant masih tersiksa dan bersembunyi, walau perdamaian antara mutant dan manusia telah disepakati. Charles lalu mengajak Raven, Hank, Alex, dan Moira McTaggart ke Seribro untuk menemukan Erik dan berusaha membujuknya untuk kembali. Ketika Magneto sedang berbicara dengan Charles, Apokalips memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menghubungkan fikirannya dengan Charles, yang juga memungkinkan dia masuk ke Seribro dan terhubung kepada siapapun yang dia inginkan di dunia ini. Extraordinary. Oh my God. Thank you for letting me hear. Apokalips selalu memanipulasi staff pengendali kunci nuklir di seluruh dunia untuk meluncurkan seluruh nuklir ke luar angkasa, sehingga tidak ada seorang pun manusia ataupun mutant yang mampu menghentikan aksinya. Charles yang kewalahan dengan kekuatan Apokalips memerintahkan Alex untuk menghancurkan Seribro, sementara Charles dibawa keluar dari ruangan. Dan tiba-tiba Apokalips dan Horseman-nya pun muncul di hadapan mereka. Magneto lalu menarik Charles dengan kursinya dan membawanya pergi, sementara Alex sendiri malah tanpa sengaja menyebabkan ledakan kuat dan menghancurkan Saphir School. Di luar ruangan, Quicksilver tiba dan menggunakan kekuatannya untuk mengevakuasi semua penghuni Saphir School sebelum seluruh sekolah tersebut hancur. Sayangnya, Peter gagal menyelamatkan Alex dan membuat Scott berduka. Tidak lama kemudian, satu unit helikopter mendarat. MacTaggart mendekati mereka, mengira mereka adalah bagian dari agensi lain. Sampai akhirnya terungkap bahwa mereka adalah anak buah William Stryker. Mereka lalu melumpuhkan seluruh mutant kecuali Scott, Gene, dan Nightcrawler yang kebetulan memang sedang bersembunyi sejak menyadari kehadiran mereka. Stryker akhirnya menangkap Raven, Moira MacTaggart, Hank McCoy dan Peter mencoba menolong teman-temannya, Nightcrawler, berteleportasi membawa Scott dan Gene ke helikopter. Namun, dia gagal membebaskan teman-temannya karena sejak pintu helikopter tertutup, sel di dalam helikopter tersebut dialiri muatan listrik. Stryker rupanya membawa para mutant yang dia tangkap ke fasilitas Weapon X. Hank McCoy sendiri telah bermutasi kembali menjadi Beast karena serum penyembuhnya ketinggalan di X-Mansion yang telah hancur. Scott, Gene, dan Nightcrawler menyelinap masuk dengan bersusah payah menghindari kejaran petugas. Di saat bersamaan, Apocalypse membawa Charles dan Horseman ke Cairo dan memberikan kekuatan kepada Charles untuk menyebar pesan ke semua orang di seluruh dunia meski tanpa menggunakan seri Bro. Akhirnya, Charles menuruti keinginan Apocalypse menyebarkan pesan bahwa hari pembalasan akan tiba yang ternyata dimanfaatkan oleh Charles untuk mengirimkan pesan tersembunyi kepada Gene hingga memungkinkan melacak lokasi keberadaannya. Di dalam sel, Peter Maximoff akhirnya mengakui kalau Magneto adalah ayahnya kepada Raven dan dia berharap Raven bisa memberitahu Magneto suatu hari nanti. Di ruangan lain, William Stryker menemukan Gene, Scott, dan Nightcrawler lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Tanpa sengaja, Gene Gray, Scott, Summers, dan Nightcrawler menemukan ruangan Weapon X yang di dalamnya terdengar seseorang yang menggeram marah seperti binatang. Ternyata dia adalah Logan yang akhirnya dibebaskan oleh Gene Gray. Setelah membantai seluruh petugas dengan cakar adamantiumnya, Gene menghentikan Wolverine yang bersiap kabur meninggalkan fasilitas, lalu dengan lembut mengembalikan ingatannya yang sebelumnya telah dihapus. Mereka bertiga lalu menuju ke sel untuk melepaskan Moira McTaggart dan para mutant lainnya. Gene Gray pun mengungkap lokasi Charles melalui pesan terselubung yang dikirimkan sebelumnya dan dengan menggunakan sebuah jet serta seragam penerbangan mereka berangkat untuk menyelamatkan Charles ke Cairo. Apokolips menghancurkan sebagian Mesir untuk membuat ulang piramidanya sendiri dan menghadiahkan Magneto sebuah helm lalu memintanya memanipulasi kutub magnet hingga menyebabkan kehancuran di mana-mana. Sementara Charles sendiri menjadi bagian dari rencana besar Apokolips yang mana dia berniat mentransfer kesadarannya ke tubuh Charles agar bisa terhubung ke seluruh manusia di planet ini. Di piramida, Charles akhirnya dibaringkan di altar untuk melakukan proses pemindahan Apokolips ke tubuh Charles. Moira McTaggart dan X-Men pun menuju ke Cairo. Raven lalu menceritakan mengenai tim X-Men lamanya yang hanya menyisakan dirinya dan Hank. Jean Grey memberitahu Raven bahwa dia sebenarnya dianggap oleh para pahlawan bagi para X-Men muda meski Raven tidak melihat dirinya seperti itu. Tidak lama kemudian mereka tiba. Beast bersama Jean, Scott, dan Nightcrawler bersiap untuk menghadapi pertempuran sementara Quicksilver dan Raven memutuskan untuk menghadapi Magneto. Mystic dan Quicksilver akhirnya mendekati Magneto yang sedang memanipulasi Magneto untuk menghancurkan dunia. Mereka mencoba meyakinkan Magneto untuk berjuang demi kebaikan karena dia sebenarnya punya keluarga yang tidak dia sadari. Quicksilver yang hendak memberitahu Magneto tentang hubungan mereka menahan diri karena menganggap momennya kurang pas. Storm, Angel, dan Psylocke pun akhirnya turun tangan dan bertarung setelah sebelumnya telah ditugaskan untuk berjaga-jaga agar tidak mengganggu jalannya proses pemindahan kesadarannya ke tubuh Charles. Storm bertarung melawan Scott Summer sementara Psylocke menghadapi Beast. Angel sendiri mendapatkan rematch-nya menghadapi Nightcrawler. Nightcrawler akhirnya menjebak Angel dan masuk ke piramida untuk menyelamatkan Charles yang sedang dalam tahap transfer kesadaran. Mereka akhirnya berhasil kembali ke Jet namun Angel dan Psylocke berhasil mengejar mereka dan menghancurkan dinding atap Jet. Jean lalu mengarahkan ke Mudi untuk menjatuhkan Jet tersebut dan Nightcrawler akhirnya dengan susah payah berhasil mengeluarkan mereka semua sebelum Jet jatuh menabrak daratan dan akhirnya menewaskan Archangel. Psylocke sendiri selamat setelah melompat ke tempat yang aman. Apocalypse akhirnya marah dan murka terhadap ketidakbecusan Horseman-nya lalu dia mencari Charles dengan menangkap Quicksilver yang sedang menggunakan kecepatan supernya untuk menghajar Apocalypse. Apocalypse selalu memerintahkan Psylocke untuk mengeksekusinya namun rupanya Psylocke malah menggunakan pedang sikisnya untuk menebas tenggorokan Apocalypse dan mengungkap kalau dia adalah Mystic yang sedang menyamar. Melihat sosok yang dianggap sebagai pahlawan terdesak membuat Storm akhirnya berhianat dan menyerang balik majikannya tersebut. Sementara rekan lainnya bersembunyi di dalam gedung. Charles menyadari bahwa fikirannya masih terhubung dengan Apocalypse dan memutuskan menyelamatkan Raven dengan menghadapi Apocalypse di alam bawah sadar bersama atau astral plan mereka. Charles awalnya berada di atas angin namun Apocalypse berhasil membalikkan keadaan dan mulai mencoba membunuhnya. Magneto pun menyerang Apocalypse setelah menyadari pihak mana yang harus dihadapi. Ketika Magneto menahan Apocalypse Charles memanggil Jean untuk masuk ke dalam alam astral dan membuatnya ikut dalam pertarungan. Charles lalu mendesak Jean untuk melepaskan kekuatan penuh Phoenix Force-nya untuk mengalahkan Apocalypse. Dalam keadaan terlesak Apocalypse mencoba kabur namun terhalang oleh Storm dengan petirnya. Tubuh Apocalypse pun akhirnya perlahan hancur oleh kekuatan Phoenix. Setelah pertempuran hebat tersebut Psylocke diam-diam kabur. Charles yang awalnya dikira meninggal berhasil dipulihkan oleh Jean namun kini mengalami kebotakan permanen. Charles lalu mengembalikan ingatan Moira McTaggart hingga McTaggart pun menyadari kalau mereka sebenarnya pernah. memiliki hubungan romantis. Para petinggi Amerika sendiri akhirnya berubah fikiran setelah sang burunan mereka yaitu Magneto malah menjadi pahlawan yang membantu mereka menghancurkan Apocalypse sehingga berhasil menyelamatkan dunia dari kehancuran. Mereka pun kembali dengan Eric dan Jean yang menggunakan kekuatan mereka untuk membantu membangun kembali Severe School ke bentuk aslinya. Peter Maximoff sendiri mengurungkan niatnya untuk memberitahu fakta hubungan darahnya dengan Magneto yang adalah ayahnya. Charles selalu meminta Eric untuk tinggal namun Eric kembali lebih memilih untuk pergi namun kali ini posisinya mereka tetap berteman. Charles pun menuju ke Danger Room bersama Mystic yang bersiap untuk melatih Scott Summer alias Cyclops Jean Grey Storm Quicksilver dan Nightcrawler untuk dilatih menjadi X-Men berikutnya sebagai persiapan untuk menghadapi ancaman yang mungkin akan kembali muncul. Sebuah simulasi lalu diperlihatkan di mana mereka akan menghadapi Sentinel. Di post credit scene terlihat agen yang sedang berada di fasilitas William Striker. Seorang pria lalu mengambil sampel darah Wolverine dan memasukkannya ke dalam koper dan terungkap kalau ternyata mereka adalah utusan dari Essex Corporation. Nah sekarang waktunya kita tunjukkan beberapa detail dan easter eggs yang kita dapatkan di sepanjang film ini. Dimulai dari kembalinya logo 20th Century Fox yang menyisakan huruf X sendirian yang merudup belakangan menandakan ini adalah film X-Men. Gak cuman itu juga sekilas terdengar scoring musik X-Men di akhir penampakan logo tersebut yang dimix juga dengan scoring musik logo 20th Century Fox. Film ini dibuka dengan adegan yang berlatar lokasi di Mesir kuno yang memperkenalkan Apocalypse atau En Sabah Nur dengan The Four Horsemen-nya. Opening film ini dilihat sekilas itu sangat terinspirasi dari sebuah film yang berjudul Land of the Paras yang dirilis pada tahun 1955 yang kebetulan juga adegannya diset di Piramida Besar Mesir yang pada akhirnya runtuh dan menyebabkan begitu banyak kematian. Apocalypse atau En Sabah Nur digambarkan sebagai salah satu makhluk yang paling kuat yang ada dalam Marvel Universe. Karakter super vilain ini pertama kali muncul dalam komik X-Factor Volume 1 isu nomor 5 yang dirilis pada bulan Juni tahun 1986. Namun dalam komik tersebut Apocalypse hanya ditampilkan sebagai salah satu tokoh cameo. Sementara untuk penampilan penuhnya baru diperlihatkan dalam komik X-Factor Volume 1 isu nomor 6 yang dirilis pada bulan Juli tahun 1986. Dia selalu ditemenin dan dikawal oleh The Horseman of Apocalypse yang pertama kali disebutkan dalam X-Factor isu nomor 10 yang dirilis pada bulan November tahun 1986 dan akhirnya mendapatkan penampilan penuhnya dalam komik X-Factor isu nomor 15 yang dirilis pada bulan April tahun 1987. Kelompok ini terdiri dari 4 orang anggota biasanya mereka adalah mutant yang telah dirubah secara genetik dan dikondisikan untuk menjadi pelayan bagi Apocalypse baik itu secara sukarela maupun secara paksa. Apocalypse meningkatkan dan memberkahi mereka dengan kemampuan baru dan diberi gelar yang sama berdasarkan dengan Alkitab yaitu The Four Horsemen of Apocalypse mereka adalah Death, Famine, Pestilence, dan War. Menariknya ada beberapa karakter terkenal yang juga sempat dijadikan sebagai Horseman oleh Apocalypse termasuk diantaranya adalah Bansi, Hulk, dan bahkan Wolverine. Nah di opening film ini memperlihatkan kita proses transferens atau pemindahan jiwa Apocalypse atau N Sabah Nur ke tubuhnya yang baru. Sebenarnya ini juga merupakan ide yang berasal dari komik dan yang paling terkenal adalah The Twelve Saga dimana Apocalypse mengumpulkan 12 mutant untuk menyalurkan kekuatan mereka ke dalam bentuk baru dia dengan mentransfer esensinya ke dalam tubuh Ned Gray karena tubuh lamanya sudah dalam keadaan memburuk. Di ending film kita mungkin melihat kalau tubuh dari Apocalypse ini masih terlihat segar ketika dia pada akhirnya memutuskan untuk memindahkan kesadarannya ke tubuhnya yang baru yang mana itu adalah Charles Xavier dan jelas ide ini adalah ide yang sama yang diambil dari buku komiknya. Satu detail lainnya yang menarik untuk dicari tahu keberadaannya adalah mengenai teknologi yang digunakan oleh N Sabah Nur atau Apocalypse untuk melakukan transferens atau pemindahan kesadaran ke tubuhnya yang baru. Yang jelas teknologi yang disematkan di piramida kuno di Mesir tersebut bukan merupakan teknologi yang diciptakan oleh kaum Mesir kuno. Untuk para pembaca komik tentu saja bisa mengira kalau teknologi ini sebenarnya teknologi yang berasal atau yang diciptakan oleh Celestials salah satu ras alien kosmik yang teknologinya bisa membantu villain untuk menjadi lebih kuat meskipun asal usul dari teknologi ini tidak pernah diceritakan di dalam film ini. Berpindah ke scene pertarungan di arena Judy yang didatangi oleh Mystic. Di sini kita bisa melihat salah satu karakter yang dikalahkan oleh Angel dan dia sebenarnya adalah The Blob karakter yang sebelumnya tergabung dalam tim yang dibentuk oleh William Striker dalam film X-Men Origins Wolverine Bodinya juga terlihat sama besarnya dengan film tersebut Lalu kita pertama kali kembali bertemu dengan Charles Xavier dalam film ini ketika dia berada di kelas dengan membaca salah satu buku yang berjudul The Once and Future King karya T.H. White Buku ini juga terlihat pernah dibaca oleh Magneto di dalam penjara plastik di film kedua X-Men yang disutradarai juga oleh Bryan Singer Dalam komik buku tersebut adalah buku favorit dari Charles Xavier Lalu kita kembali dipertemukan dengan Peter Maximoff ada salah satu referensi pop culture yang berulang yang juga pernah disebutkan dalam film sebelumnya X-Men Days of Future Past dimana kali ini Peter Maximoff terlihat mengenakan sebuah kaos yang didadanya menggambarkan karakter yang mengacu kepada Six Million Dollar Man yang merupakan salah satu acara TV klasik yang terkenal di eranya pada saat berada di rumah Storm Apocalypse menggunakan televisi untuk mempelajari semua peradaban dunia yang telah terlewatkan selama masa tidurnya dia lalu menempelkan tangannya ke TV lalu menyadap satelit dunia dan perhatikan di layar TV sempat memperlihatkan salah satu episode dari seri Star Trek yang berjudul Who Mourns for Adonais yang mana cerita dalam episode tersebut terlihat sangat mirip dengan cerita dalam X-Men Apocalypse ini Apocalypse lalu merubah Ororo Monroe menjadi salah satu Horseman-nya dan menyebut namanya sebagai The Goddess nah ini juga merupakan salah satu referensi yang diambil dari komik dimana Storm memang benar-benar dipuja sebagai seorang Dewi Cuaca nah disini pula lah pertama kalinya kita melihat salah satu style terbaru dari rambut Storm yang belum pernah kita lihat selama ini di live action dan penampilan atau style rambut seperti ini juga sebenarnya pernah ditampilkan dalam komik Uncanny X-Men isu nomor 173 dimana Storm akhirnya mendapatkan style rambut terbaru dengan gaya mohawk berikutnya Kaliban dimana dalam film ini diceritakan dia sebagai perantara informasi dan pemalsu dokumen dilihat dari penampilannya diadaptasi dengan begitu baik sama seperti visualisasi karakter ini dalam komik yang pertama kali muncul dalam The Uncanny X-Men isu nomor 148 yang dirilis pada bulan Agustus tahun 1981 para siswa baru dari Sefir School ini akhirnya menikmati waktu senggang mereka dengan mengunjungi sebuah mall dan terlihat mereka baru saja selesai menyaksikan salah satu film Star Wars yaitu Return of the Jedi dan terdengar ada satu hal yang mereka sepakati semuanya bahwa film ketiga selalu menjadi film yang terburuk The Third One's Always the Worst entah apakah ini merupakan salah satu ejekan untuk Star Wars atau mungkin ejekan untuk film ketiga dari trilogi X-Men aslinya yaitu X-Men The Last Ten yang mana itu wajar jika Bryan Singer memasukkannya karena dia bukan sutradara dari film tersebut disini salah satu dari mereka yaitu Jubilee malah diperlihatkan dengan visualisasi yang sangat mirip dengan penampilan komik klasiknya di era tahun 80-an ketika Angel akhirnya dirubah oleh Apocalypse menjadi Archangel dengarkan sesama musik yang dimainkan di bagian back soundnya ini adalah sebuah musik yang berjudul The Four Horsemen yang diambil dari album Metallica yang dirilis pada tahun 1983 Kill Em All kita lalu dibuat terkejut dengan penampilan Magneto yang hidup tanpa kekuatannya memulai sebuah keluarga baru dengan istri dan anak perempuan yang mana itu juga diambil dari komik sebenarnya dalam versi aslinya Magneto memperistri Mahda yang tidak menyadari kekuatannya sama seperti orang-orang yang tinggal di sekitar mereka anak mereka bernama Anya bukan Nina seperti dalam film ini dan di komik tersebut Mahda melarikan diri atau kabur dari suaminya yang marah atas kematian Anya putri mereka yang juga terjadi dalam film ini disini juga ada sebuah callback ketika Nina berusaha menahan ayahnya agar tidak dibawa pergi ini tentu saja merupakan callback masa lalu Magneto di camp konsentrasi di Auschwitz yang mana adegan tersebut ditampilkan dalam film X-Men pertama dan X-Men First Class ketika dia mengelurkan tangannya kepada orang tuanya dan tiba-tiba kekuatannya muncul dengan membengkokkan pagar besi sama halnya dengan yang dilakukan oleh Nina yang berusaha ditahan oleh ibunya Nina berusaha menjulurkan tangannya dengan cara yang sama dan akhirnya kekuatannya juga terifil meskipun terlihat berbeda dengan kekuatan Magneto masih berbicara soal anak Charles Xavier terlihat terkejut ketika mengetahui kalau Moira McTiger telah memiliki anak sejak mereka berpisah nah faktanya dalam komik anak tersebut memang beneran ada dan tumbuh menjadi Proteus salah satu musuh X-Men yang paling kuat jika saja franchise ini dilanjutkan kemungkinan kita akan melihat karakter yang satu ini dan salah satu penampilan cameo yang spesial akhirnya dimunculkan dalam film ini dimana kita bisa melihat penampilan cameo Stan Lee sang legenda Marvel dan bahkan kita diberikan bonus karena kita bisa melihat penampilan Stan Lee berserta istrinya yaitu John pada saat seluruh orang menyaksikan persenjataan nuklir Amerika diluncurkan ke langit penampilan cameo lainnya yang membuat para fans berdecak kagum dan terkejut adalah ketika film ini menampilkan kembali Hugh Jackman sebagai Wolverine adalah Jean Grey yang menemukan subjek uji coba yang dianggap sebagai Weapon X yang mana disini Wolverine terlihat lengkap dengan seperangkat headset dengan peralatan aneh di sekujur tubuhnya dengan dipenuhi dengan kabel-kabel yang mana ini merupakan penampilan langsung dari versi komiknya yang pernah digambarkan oleh Barry Windsor Smith di adegan sadis ini yang memperlihatkan kebrutalan Wolverine kita juga melihat sekilas penampilan cameo dari sang sutradara Bryan Singer dimana dia menjadi salah satu penjaga yang menembakkan senapan mesinnya ketika kamera bergerak melewati dirinya lalu memperlihatkan cipratan darah yang menandakan kalau dia akhirnya juga tewas oleh serangan Wolverine dan pada akhirnya kita melihat kembali salah satu kekuatan yang tak tertandingnya setidaknya dalam komik yang menyebabkan perubahan yang begitu besar terhadap diri Jean Grey sebagai Dark Phoenix dan kekuatan tersebut adalah kekuatan Phoenix Force dalam film X-Men The Last Stand kekuatan ini juga sempat diperlihatkan dimana Jean Grey berjuang untuk mengendalikan Phoenix Force tersebut sebelum akhirnya kekuatan tersebut malah mengambil alih dirinya menjelang ending film ini Jean Grey kembali dimintai tolong oleh Charles Xavier untuk membantunya dengan melepas seluruh kekuatannya yang selama ini berusaha dia tahan dan akhirnya kita bisa melihat kekuatan yang sangat mengerikan yang berhasil melumpuhkan Apocalypse yaitu Jean Grey sebagai Dark Phoenix dan disini pula lah pertama kalinya kita akhirnya melihat penampilan Profesor X atau Charles Xavier tanpa sehelai rambut akibat dari proses transferensi yang dilakukan oleh Apocalypse terhadap dirinya yang tidak sempurna disini juga kita melihat salah satu penampilan kursi roda baru yang dimiliki oleh Profesor X yang mana itu merupakan kursi roda yang sama yang dipergunakan oleh Charles Xavier yang diperankan oleh Patrick Stewart Bryan Singer juga mengklaim kalau film ini akan menjadi film X-Men origin yang sebenarnya setidaknya ini menyangkut masalah kostum dimana di adegan akhir menunjukkan Night Troller menggunakan kostum yang berasal dari sumber asli komiknya dan yang paling mencolok adalah penampilan dari Cyclops lalu para mutant muda ini berkumpul untuk melawan salah satu musuh mereka yang pernah mereka hadapi dalam film X-Men Days of Future Past di sebuah ruangan yang diberi nama Danger Room yang juga sudah pernah ditampilkan dalam film X-Men sebelumnya dan kali ini yang ditampilkan bukan wujud hologram melainkan sebuah realitas virtual yang digunakan untuk berlatih oleh mereka dan disini diperlihatkan beberapa Sentinel yang telah dimodifikasi untuk membantu para anggota X-Men untuk mengendalikan kekuatan mereka dalam adegan post credit scene memperlihatkan pria misterius yang datang untuk mengambil sampel darah dengan tujuan yang tidak diketahui tapi ingat sampel darah ini kemungkinan merupakan petunjuk terhadap penciptaan X-23 yang mana dia adalah seorang wanita muda yang diciptakan berdasarkan darah yang diambil dari Wolverine lengkap dengan kekuatannya dan inilah salah satu petunjuk untuk film lanjutan yang berikutnya yaitu Logan sementara petunjuk lainnya kita melihat salah satu easter eggs melalui nama perusahaan yang ditampilkan di ending post credit scene yang bertuliskan Essex Corpse yang mana dalam komik kita mengenal salah satu karakter yang bernama Nathaniel Essex atau yang lebih dikenal dengan Mr. Sinister sayangnya sampai dengan franchise ini berakhir di Fox Universe karakter Mr. Sinister tidak pernah terwujud untuk dikembangkan nah itu dia beberapa detail yang menarik yang bisa kita dapatkan dalam film X-Men Apocalypse yang baru saja kalian tonton kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan sempat terlupakan untuk kita bahas di video kali ini jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community it's time for me to sign out my name is Eka stay safe and until next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati